Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Iwandi Channel Oke di kesempatan ini Saya mengajak teman saya Ini spesialis brand Panasonic Nah dia akan membahas Atau membedak kulkas Bottom freezer merk Panasonic Ini dia penampakannya Oke biar Lebih jelas atau Lebih terperincinya Silahkan tonton videonya Sampai selesai Aktivitas di pagi hari Sangatlah terbatas Apalagi saat anak ingin berangkat sekolah Atau suami ingin berangkat bekerja Sementara sarapan di pagi hari Tidak boleh terlewatkan Nah biasanya ibu-ibu Menyiapkan sarapan di pagi hari Dengan menyimpan makanan siap saji Atau frozen food Tapi kebanyakan juga mengeluh Karena makanannya Dipertanyakan kesegarannya Dan tidak efisien dalam waktu Di sini saya akan merekomendasikan Kulkas terbaru Aman, nyaman, dan sehat Mari kita lihat Nah ini dia kulkas terbaru Dari Panasonic Dengan tipe NRBV 360 QS 1D Kapasitas 358 liter Tampak elegan Karena dia sudah menggunakan Metal door material Selain itu Biasanya posisi kulkas Freezer nya itu ada di bagian atas Sementara Panasonic Dengan kulkas terbaru ini Memposisikan freezer nya di bagian bawah Untuk mempermudah Mengambil makanan Dan menyimpan makanan Bisa disebut Kulkas segala usia Dari anak-anak Orang dewasa Sampai orang tua Bisa menggunakannya dengan mudah Nah bagaimana teknologinya Kita lihat dalamnya Biasanya Kebanyakan ibu-ibu Menyimpan makanan siap saji Atau frozen food itu Di bagian freezer Agar lebih awet Dan segar Padahal Dengan menyimpannya di freezer Kesegarannya itu Tidak bisa kuat lama Dan Kita harus mencairkannya Ketika ingin diolah Sementara Panasonic Sudah menggunakan Soft freezing Atau pembekuan lembut Dengan minus 3 derajat Sehingga Ibu-ibu tidak perlu khawatir Akan waktu yang lebih cepat Atau lebih lama Dengan soft freezing Atau prime fresh Panasonic Sudah menggunakan Pendinginan minus 3 derajat Sehingga makanan Cepat diolah Nutrisi tetap terjaga Dan kesegarannya pun Kuat hingga 7 hari Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir Dari prime fresh serbut Sudah diuji coba Dan dites di universitas Indonesia Jadi tidak perlu khawatir lagi Bagaimana makanan Yang ada di luar Dari teknologi prime fresh Ibu-ibu tidak perlu khawatir Karena Di luar prime fresh Pendinginan panasonic Sudah menggunakan Surround cooling Sehingga Makanan tetap terjaga segar Tidak cepat kering Karena Surround cooling Pendinginannya Pendinginan merata Tidak menyorot kepada Makanannya langsung Terus Dengan kulkas panasonic Sudah Tidak perlu khawatir Dengan bau yang menyebar Dan bakteri Karena panasonic Sudah menggunakan Ageklin Menekan pertumbuhan bakteri Dan Menghilangkan bau Di dalam kulkas Untuk kelistrikannya Bagaimana Kelistrikannya Panasonic Sudah menggunakan Econophy inverter Beda dari Merk yang lain Karena Econophy inverter ini Mempunyai Tiga sensor Ada sensor Suhu dalam Sensor suhu luar Dan Sensor door Dimana Yang terpenting adalah Sensor di dalam pintu Kulkas ini bisa mendeteksi Kapan saja Kita menggunakan kulkas Contohnya Di malam hari Biasanya Kebanyakan orang Menggunakan kulkas itu Di pagi hari Hingga sore hari Dan di malam hari itu Kita kebanyakan Tidur Nah Kulkas ini bisa mendeteksi Bagaimana Si customer Menggunakannya Ketika pagi hari Dan di malam hari Tidak menggunakannya Dia bisa menekan Wattnya Hingga 20 Watt Lebih hemat Dan Ibu-ibu Tidak perlu khawatir Panasonic Sudah dijamin Garansinya Hingga 12 tahun Jadi Dengan teknologi Terbaru dari Panasonic ini Ibu-ibu Tidak perlu khawatir Dan jangan lupa 2020 Pilih kulkas yang aman Nyaman Dan sehat Ingat Panasonic Ingat Pempres Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh